Pendekar Buta, Jilip 18. Baru setelah mereka berdua meloncat ke daratan, Kun Hong berkata, Nona. Kun Hong, ku harap kau tidak menggunakan sebutan itu, potong Hui Kau cepat-cepat. Hui Kau, budi pertolonganmu kali ini besar sekali artinya. Aku sangat berterima kasih kepadamu dan takkan melupakan bantuan ini selamanya. Kau benar seorang yang amat berbudi dan berhati mulia. Sampai lama Hui Kau tidak menjawab, membuat Kun Hong heran dan menduga-duga sambil memasang telinga. Akan tetapi dia menjadi kaget ketika mendengar betapa gadis itu mengeluarkan suara keluhan lirih seperti orang mengerang atau merintih. Hui Kau, kau kenapakah tanyanya sambil melangkah maju? Apakah kau sakit? Kau terluka. Mendengar suara yang mengandung penuh kekhawatiran ini dan melihat wajah pemuda buta itu kerut-merut, Hui Kau terisak perlahan tapi lalu ditahannya. Memang sakit, tak terperikan nyerinya, memang terluka, perih dan seperti ditusuk-tusuk jarum beracun rasanya. Kun Hong seperti kena pukul, tunduk dan kerut di antara kedua matanya makin jelas. Dia lalu menarik napas panjang, maklum apa yang dimaksud oleh gadis itu. Yang sakit adalah perasaannya, yang terluka adalah hatinya. Dia maklum akan keadaan gadis itu. Dengan suara menggetar penuh keharuan dia berkata, mukanya tetap tunduk. Hui Kau, akulah orangnya yang membuat kau menjadi begini. Dosaku telah bertumpuk terhadapmu, sebaliknya budimu amat besar bagiku sehingga tidak mungkin aku sanggup membalasnya. Kiranya tidak mungkin selama hidupku aku akan dapat membalas budimu, biarlah kelak di penjelmaan lain aku terlahir sebagai anjingmu atau kodamu. Kun Hong, jangan kau bilang begitu, suara Hui Kau mengandung tangis. Hui Kau, ucapanku tidak berlebihan. Tadinya kau hidup sebagai seorang nona majikan Chin Chow Atu, hidup aman tenteram dan berbahagia di pulau itu bersama ibu dan adikmu. Setelah aku datang, terjadi malah petaka hebat menimpa dirimu. Malah paling akhir aku melakukan penghinaan, menolakmu di depan umum. Hebat sekali penghinaan ini. Dan apa balas bu? Kau malah tadi membantuku untuk mendapatkan kembali mahkota yang amat penting ini. Dengan pengorbanan terakhir lagi, yaitu permusuhan antara kau dan Hui Siang. Aku tahu, peristiwa itu tidak memungkinkan kau kembali ke pulau lagi. Padahal kau hidup sebatang kera. Ah, Hui Kau, bagaimana aku dapat balas menolongmu? Tiba-tiba Hui Kau melangkah maju dan memegang kedua lengan Kun Hong. Pemuda buta ini merasa betapa tangan itu agak dingin menggigil dan mencengkeram tangannya rat-rat. Dia pun balas menggenggam sehingga dua puluh jari jemari tangan itu saling genggam, menyalurkan perasaan hati masing-masing yang menggelora. Kun Hong! Kun Hong, di samping perasaan iba di hatimu terhadapku, tidak adakah rasa kasih sayang sedikit saja? Suara hati Kun Hong meluap melalui mulutnya tanpa dia sadari lagi. Demi Tuhan yang maha kasih, Hui Kau, aku, aku amat sayang kepadamu, aku amat kasih kepadamu semenjak pertama kali aku mendengar suaramu. Hui Kau mengeluarkan suara perlahan seperti orang merintih, lalu ia tiba-tiba merangkul leher Kun Hong dan menangis di dada pemuda itu. Kun Hong menepuk-nepuk pundak serta mengelus-elus rambut yang halus dan berbau harum itu sambil menghela nafas berkali-kali. Terima kasih, Kun Hong. Kalau begitu, biarlah aku ikut denganmu kemana saja kau pergi. Sampai lama Kun Hong tak dapat menjawab. Kesadarannya kembali. Kemudian tergetar suaranya ketika berkata, tidak mungkin, Hui Kau, tidak mungkin, biarpun aku amat cinta kepadamu, tak mungkin aku melakukan itu. Mengapa tidak, Kun Hong? Bukankah kita berdua sudah pernah berlutut bersama-sama di depan meja sembah yang biarpun kau kemudian menolaknya? Kun Hong, aku, aku, menganggap bahwa aku, aku sudah menjadi istrimu, apapun yang terjadi, aku telah berhutang nyawa kepadamu dan aku, ah, aku cinta kepadamu, Kun Hong. Kun Hong merasa betapa hatinya seperti ditusuk-tusuk. Dia lalu menggelengkan kepala keras-keras karena terbayang dia akan wajah Cui Bi. Tidak, Hui Kau, jangan begitu. Aku seorang buta, aku tidak berharga, tak berani aku membawa kau turut menderita. Kau mulia dan agung, kau adalah seorang gadis cantik jelita seperti bidadari, kau patut bersuamikan seorang pemuda yang berbudi dan gagah perkasa, menjadi istri seorang pria yang terhormat, bukan seorang jembel buta macam aku. Tidak, tidak. Kun Hong, engkau selalu merendahkan diri sendiri. Kau semulia-mulianya orang dalam pandanganku. Walaupun kau buta, hatimu tidak buta. Tentang aku, ah, alangkah edahnya kata-katamu yang memujiku seperti bidadari. Sebenarnya aku buruk rupa, Kun Hong. Siapa bilang? Kau secantik-cantiknya orang, kaulah bidadari pemuda itu membantah dengan suara keras. Hui Kau mengeluarkan suara ketawa aneh, pahit dan perih, kemudian ia melepaskan rangkulannya. Kun Hong, bagaimana kau begini yakin akan kecantikanku? Bukankah kau tak pandai melihat? Cukup dengan mendengar suaramu, Hui Kau. Kalau aku, eh, haha, andai kata aku dapat meraba mukamu, tentu aku akan lebih yakin lagi, tapi maaf, ini hanya seandainya. Nah, kau rabalah. Kau rabalah biar kau tahu betapa mukaku hitam dan buruk. Aku tidak berani, Hui Kau, aku tak berani kurang ajar padamu. Kun Hong menolak akan tetapi suaranya gemetar karena betapapun juga, amat sangat inginnya dia meraba muka gadis itu untuk dapat membayangkan bentuk mukanya. Kun Hong, aku telah dapat melihat mukamu sepuas hatiku, tapi kau, ah, kau rabalah supaya kau dapat mengenalku, dapat mengenal seorang wanita yang selama hidup akan selalu mengenangmu, akan mencintaimu selama hayat di kandung badan, biar kau telah menolaknya, biar kau tidak mau menerimanya, sampai di sini Hui Kau menangis. Hui Kau. Jangan bilang begitu. Akan tetapi sambil menangis terisak-isak Hui Kau menyambar kedua tangan Kun Hong, ditariknya ke arah mukanya sambil tersendat-sendat berkata, rabalah, rabalah. Sepuluh jari tangan yang amat halus perasaannya itu meraba muka Hui Kau yang basah air mata. Seperti dalam mimpi Kun Hong meraba dahi yang halus tertutup rambut sinom berurai ke bawah, bergerak ke bawah meraba alis yang panjang melengkung, pelupuk matah, tipis terhiasi dengan bulu mata panjang, sepasang pipi yang halus dengan bentuk sempurna, hidung yang kecil mancung, bibir yang lunak, dagu meruncing, telinga, leher, lalu kembali lagi ke atas. Bibirnya bergerak-gerak mengeluarkan bisikan berkali-kali. Kau cantik jelita, kau cantik jelita, ah Hui Kau, alangkah cantiknya engkau. Kata-kata ini memperhebat tangis gadis itu yang kembali memeluknya dan menempelkan muka kedadanya. Aduh, Kun Hong, selama aku hidup, baru sekali ini ada orang memuji kecantikanku, semua orang mengejeku, mengatakan aku si muka hitam, si muka buruk. Kun Hong, kau kasihanilah aku, kalau betul kau mencintaku seperti aku mencintamu, kau bawalah aku, biarlah aku ikut denganmu. Tiba-tiba Kun Hong sadar lagi. Dia memegang pundak gadis itu, didorong menjauhinya, lalu dia berkata, suaranya tegas, Hui Kau, cukup semuanya ini. Kau adalah seorang gadis perkasa, tidak seharusnya bersikap lemah. Aku pun harus malu akan kelemahan hatiku sendiri. Hui Kau, mukamu tidak apa-apa. Warna hitam itu hanya karena racun dan aku sanggup untuk mengobatimu, membuat kulitmu kamu kembali putih bersih. Biarlah aku mengobatimu agar kau mendapatkan kecantikanmu kembali, agar kau dapat bertemu dengan jodoh yang terhormat, yang gagah, yang baik dan... Diam tiba-tiba Hui Kau berteriak keras, agaknya marah sekali. Kun Hong, jangan kau kira aku seorang wanita semacam itu. Sekali aku sudah menyerahkan hatiku kepadamu, sampai mati aku akan tetap bersetia. Meskipun kau tidak suka menerimaku, aku tetap menganggap diriku telah menjadi istrimu dan selama hidup aku takkan menikah dengan orang lain. Biarlah mukaku tetap begini karena aku tidak berniat menarik hati orang lain. Tapi, setidaknya, kau katakanlah mengapa hatimu sekeras ini. Aku dapat merasa betapa kau pun benar-benar membalas cintaku, akan tetapi mengapa kau menolakku? Mengapa? Aku bisa mati penasaran kalau kau tidak memberitahu sebabnya. Tak terasa lagi dua titik air mata membasahi pipi pemuda buta itu. Hui kau perhatinya melihat pemuda buta ini bisa pula menitikan air mata. Ingin dia memeluknya, ingin dia menghapus air mata di muka si buta itu, tapi dia tetap berdiri, menanti penjelasan. Hui kau, ketahulah. Aku pun seorang manusia yang sudah menyerahkan hati kepada seseorang dan berniat tetap bersetia kepadanya, biarpun ia sudah tiada lagi di dunia. Ia, ia mati karena aku, Hui kau. Kemudian dengan suara terputus-putus saking terharu, Kun Hang menceritakan kepada gadis itu tentang Cui Bi, sekaligus mengenai kebutaan matanya. Hui kau mendengarkan dengan mulut ternganga dan mata terbelalak, dan dari pelupuk matanya mengucurlah air mata di sepanjang kedua pipinya. Dia demikian terpesona dan terharu oleh cerita itu sehingga ia seperti tak merasa akan membanjirnya air matanya ini dan ia tidak mengusapnya. Makin lama ia mendengarkan cerita Kun Hang, semakin tidak tahanlah ia dan akhirnya ia terisak-isak menangis ketika Kun Hang menceritakan peristiwa yang terjadi di puncak Tai San Pai. Aduh, Kun Hang Hwi kau akhirnya menubruk pemuda itu dan memeluknya. Kau, kasihan sekali kau, laki-laki yang berhati mulia, semulia-mulianya orang. Cinta kasihmu demikian suci murni, ah, alangkah bahagiannya Cui Bi. Aku iri kepadanya, Kun Hang. Aku pun mau mati seribu kali kalau bisa mendapatkan cinta kasihmu seperti itu besarnya. Kasihan kau. Menghadapi gadis ini, tak dapat menahan pula Kun Hang akan jatuhnya dua titik air mat lagi di atas pipinya. Lalu dia mengerahkan kekuatan batin menekan perasaannya. Sudahlah, Hui kau. Tiada gunanya bertangis-tangisan seperti ini. Sekarang kau tahu sendiri betapa tidak mungkin aku memenuhi dorongan hatiku yang mengandung kasih sayang kepadamu. Kau maafkanlah aku. Hui kau melangkah mundur, mengusap air matanya. Kedua matanya kini memandang penuh kekaguman, penuh perasaan kasih dan penuh iba. Kau benar, Kun Hang. Biarlah aku mengalah dan memang sudah nasib hidupku harus banyak menderita. Biarlah aku tak akan mengganggumu lagi. Akan tetapi aku tetap bersumpah bahwa peristiwa di Pulau Chinchouatu, di mana kau dan aku sudah berlutut di depan meja sembahyang, tak akan dapat terhapus dari hatiku. Sampai mati aku akan menganggap bahwa aku sudah menjadi milikmu lahir batin dan aku tidak akan menikah dengan orang lain. Selama tinggal, Kun Hang, kita akan bertemu kembali kelak, kalau tidak di dunia tentu di akhirat. Di sana aku akan meminta kepada Choui Bi agar ia rela membiarkan kau membagi cinta kasihmu sebagian untukku. Gadis itu terisak dan melompat pergi jauh meninggalkan tempat itu. Hui kau. Biarkan aku mengobatimu kamu. Kun Hang berteriak memanggil. Akan tetapi Hui kau tidak berhenti hanya menjawab sambil berlari cepat, Biarlah, Kun Hang. Apa gunanya bagiku? Dalam kalimat terakhir ini terkandung kepatahan hati yang membuat Kun Hang terduduk di atas tanah saking perihnya hati dan perasaannya. Sampai lama dia duduk bersilah di atas tanah di pinggir telaga itu dan terbayanglah wajah Hui kau yang cantik jelita. Sekarang dia sudah mengenal Hui kau, tidak hanya mengenal suaranya, juga mengenal bentuk mukanya. Berkali-kali dia mengeluh panjang pendek, bukan main penderitaan hati yang penuh rindu dendam. Dia merasa seakan-akan semangatnya sudah terbawa pergi oleh gadis itu. Dia berdongak dan mulutnya berkemat kemi. Choui Bi. Choui Bi, bantulah aku, perkuatlah hatiku. Dengan bisikan-bisikan ini dia merasa mendapat kekuatan baru dan wajah Choui Bi yang riang jenaka itu perlahan-lahan mengusir bayangan Hui kau, dan memulihkan kembali ketenangan di dalam dadanya. Entah beberapa jam lamanya dia duduk seperti itu, seperti seorang pertapa di tepi telaga. Tiba-tiba terdengar suara orang, suara yang besar dan dalam, mengandung tenaga hebat. Wah, mimpikah aku atau betul-betul bertemu dengan Kun Hang di sini? Karena tadinya dalam keadaan melamun, Kun Hang kaget dan tidak mendengar suara ini dengan segera. Akan tetapi dia merasa seperti telah mengenal suara ini, maka cepat dia bangun berdiri dan membalikan tubuhnya ke arah suara itu. Loh Chiam Pua, orang tua gagah, siapakah tanyanya sambil membungkut dengan hormat? Hahaha, hebat sekali. Matanya muka akan tetapi begitu aku membuka suara segera tahu bahwa aku seorang tua bangka-bangkotan. Hahaha, kakek Kwe Kun Hang berseru girang sekali. Sembun Kwe I Kwe Elun tertawa bergelak-gelak dan maju merangkul Kun Hang, memeluk pemuda buta itu. Kun Hang, kau sudah tak pandai melihat tetapi bisa berkeliaran sampai di sini. Apa saja yang kau kerjakan di sini? Wah tongkatmu itu entah sudah berapa banyak mengiring orang ke Giam Loong, Raja Maut. Kun Hang tertawa. Loh Chiam Pua, mana saya berani menggunakan tongkat hadiahmu ini untuk membunuh orang? Loh Chiam Pua hendak ke manakah? Hahaha, bagus, kau masih menghargai pemberian seorang tua bangka. Kun Hang, tahukah kau di mana adanya Cing Chow Atu? Kun Hang kaget. Di seberang itulah Cing Chow Atu. Loh Chiam Pua apakah mempunyai urusan dengan penghuni Cing Chow Atu? Bingung Song Bun Kwe I bagaimana harus menjawab pertanyaan ini. Seperti kita ketahui, dia pergi mencari Cing Chow Atu hanya karena hatinya terkena dibakar oleh si gadis Naka Long Ki yang mengatakan bahwa kalau kakek itu ingin dijotosi orang sampai mukanya matang biru, harus pergi ke Cing Chow Atu. Hanya karena kata-kata Long Ki itu saja dia nekat mencari Cing Chow Atu sampai dapat. Bagaimana dia bisa mengatakan kepada Kun Hang bahwa dia mencari Cing Chow Atu hanya karena itu? Terhadap lain orang kakek ini bersikap tidak peduli dan mau membawa kehendak sendiri, mau menang sendiri. Akan tetapi terhadap Kun Hang lain lagi sikapnya. Dia merasa kagum kepada pemuda ini dan tidak menganggap pemuda buta ini sebagai seorang muda yang dipandang rendah. Tidak ada urusan apa-apa, hanya aku mendengar di sana banyak orang pandai. Ingin aku menyaksikan dengan kedua matu dan kedua tanganku sendiri, hahaha. Kun Hang maklum akan watak kakek ini, juga tahu akan kesukaan kakek ini berkelahi mengadu kepandayan. Lo ciam kuat terlambat. Memang banyak orang pandai di pulau itu, akan tetapi pada waktu ini mereka semua sudah pergi meninggalkan pulau. Saya baru saja keluar dari sana. Kau kesana? Wah-wah, agaknya banyak pengalaman hebat yang kau alami. Sayang, aku bermalas-malasan di gunung, kalau aku ikut pergi bersamamu, sedikitnya aku akan ikut menikmati pengalaman-pengalaman itu. Apa yang kau cari di sana? Dengan singkat tanpa menyebut-nyebut soal lolki serta huikau, Kun Hang lalu bercerita mengenai mahkota yang dirampas dari tangan Tan Hok sampai mahkota itu terjatuh ke tangan orang-orang Cing Coatu dan bagaimana dia berhasil merampasnya kembali. Akhirnya dia menutup penuturannya. Mahkota ini biarpun benda kuno, akan tetapi amat penting, lo ciam kuat. Karena itu saya mati-matian merampasnya kembali dan sekarang hendak saya antarkan kepada Paman Tan Hok. Di mana adanya Tan Hok? Tadinya Paman Tan Hok pergi ke Taisan Pai untuk minta bantuan Paman Tan Beng San dalam hal merebut kembali mahkota ini. Karena itu saya pikir, lebih baik saya susul ke Taisan Pai untuk menyerahkan mahkota ini kepadanya. Ke Taisan Pai? Bagus sekali memang aku pun sudah lama kangen, hendak melancong ke Taisan. Kebetulan pula, aku pun ingin bertemu dengan ketua Taisan Pai, mantuku yang pintar itu agar dia memberi hajaran kepada anaknya yang goblok. Kun Hang melengak, tidak tahu apa maksud kata-kata ini. Bagaimana dengan keadaan saudara Kong Bu dan istrinya? Ahaha, mereka selamat-selamat saja, bukan? Kun Hang tersenyum karena dia teringat akan keponakannya, Kui Li Eng yang sekarang sudah menjadi nyonyatan Kong Bu. Ingat betapa keponakannya itu lincah jenaka, nakal seperti lonki. Itulah. Mereka itulah yang menyakitkan hatiku dan hendak kuadukan kepada Beng San Sialan. Betul aku mempunyai cucu goblok. Eh, mengapa, lho ciampu? Apa kesalahan saudara Kong Bu dan istrinya? Kalau ada kesalahan, sayalah yang mintakan maaf dan ampun kepada lho ciampu. Siapa orangnya yang tidak mendongkol? Di sini menanti-nanti, di sana enak-enak dan menganggap sepi saja. Masa sampai empat tahun aku mengharap-harap, belum juga mereka mempunyai anak. Coba pikir, apa ini tidak menjungkalkan? Mulut Kun Hang terngang-ngheran. Anak. Ya, anak. Aku sampai mimpi setiap malam memondong cucu buyut. Dasar Kong Bu tidak becus. Hampir saja Kun Hang tak dapat menahan ledakan tawanya. Akan tetapi dia menekan perasaannya dan tidak tertawa, maklum bahwa yang dia anggap lucu itu bagi kakek ini agaknya merupakan sebuah soal yang amat gawat. Maka dia malah menghibur. Harap lo ciampu bersabar. Saya merasa yakin bahwa seorang gagah perkasa seperti lo ciampu ini, kelak pasti dikurni cucu buyut yang banyak. Benar saja. Omongan ini bagaikan segelas airas untuk seorang kehasan di tengah hari. Mendinginkan perasaan. Kakek itu tertawa-tawa lagi dan berkata, Kun Hang, kau harus lekas-lekas kawin. Orang seperti kau ini tentu jauh lebih berharga daripada cucuku Kong Bu. Aku tanggung bahwa kau kawin setahun aku sudah akan dapat memondong anakmu yang pasti akan kuanggap cucuku sendiri. Hahaha, alangkah senangnya kalau aku bisa menyaksikan anakmu dan menurunkan semua ilmu ku padanya. Hahaha, sembun KWI si setan bangkotan akan mati dengan mat meram. Merah muka Kun Hang. Dia merasa jengah, akan tetapi juga terharu sekali karena di dalam kekasarannya, kakek ini membayangkan kasih sayang yang sangat besar dan rasa kekeluargaan yang mendalam. Dia berterima kasih sekali, akan tetapi untuk mencegah kakek ini melantur dan berkepanjangan mengenai kawin, dia segera mengajak kakek itu berangkat ke Taisan. Akan tetapi, dia tidak dapat mencegah kakek itu menggali-gali soal lama ketika berkata, Kun Hang, kau tidak boleh selalu mengenang Tsoi Bi. Yang sudah mati sudahlah. Kau masih hidup dan kau harus mencari gantinya. Seorang yang tidak berketurunan adalah orang yang paling putau, murtad, di dunia ini. Kau dirulah pamanmu bengsan dahulu dia sampai menjadi geladi tinggal mati oleh anakku, akan tetapi kemudian dia toh dapat berbahagia dengan licu dan punya anak lagi. Kun Hang berdebar keras jantungnya, akan tetapi dia diam saja tidak menjawab, hanya hatinya berdoa supaya kakek itu tidak berkepanjangan bicara tentang hal yang amat tidak enak baginya itu. Mendapat penunjuk jalan seperti Songbun KWI, tentu saja Kun Hang dapat melakukan perjalanan yang amat cepat. Di sepanjang jalan, tiada hentinya Songbun KWI mengobrol dan hanya pada pemuda inilah dia dapat mencurahkan semua isi hatinya. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di lereng Taisan. Keduanya lantas merasa terheran-heran melihat kesunyian daerah sekitar puncak. Kalau jantung Kun Hang merasa berdebar-debar karena teringat akan Cua Wibi dan semua peristiwa yang terjadi di puncak ini 4 tahun yang lalu, adalah Songbun KWI yang terheran-heran dan mulai merasa tidak enak hatinya. Kun Hang, mengapa begini sunyi di sini? Biasanya tentu ada anak murid Taisan Pai yang hilir mudik. Mengapa Taisan Pai sekarang begini sepi? Loh Ciam Pua, lebih baik kita langsung naik ke puncak saja. Agaknya para anak murid sedang dikumpulkan di puncak oleh paman Tan Beng San. Siapa tahu datangnya paman Tan Ho mendatangkan perubahan di Taisan Pai karena menghadapi urusan penting. Huh, orang-orang muda itu selalu ribut-ribut saja tentang urusan negara. Huh, bosan aku. Kaisar dan para pembesar istana itu orang-orang apa sih? Mereka juga manusia biasa seperti kita. Akan tetapi mengapa untuk segelimpir dua gelimpir manusia seperti itu, untuk jatuh bangunnya seorang dua orang Kaisar, selalu rakyat yang laksaan banyaknya harus dijadikan korban? Kalau saja Kun Hang belum mendengar filsafat dari mulut Tan Ho, tentu dia akan setuju 100% terhadap pendapat kakek itu. Akan tetapi sekarang, berdasarkan filsafat dari Tan Ho, dia sudah mempunyai pendapat yang lebih jelas tentang urusan negara. Tanpa pemimpin yang menentukan hukum-hukum negara, tak akan ada kehidupan yang tenteram, tidak akan ada tata tertib karena rakyat hanya akan mengenal hukum rimba, hukumnya dunia perselatan. Bayangkan saja kalau yang berkuasa adalah orang macam kakek ini, yang tidak pedulian, yang aneh, kadang-kadang amat kejam, akan jadi apakah penghidupan ini? Negara harus ada pengaturnya, rakyat harus ada pemimpinnya, mencontoh keadaan alam semesta. Alam semesta ini pun membutuhkan pimpinan dan penguasa yang mengatur segalanya. Bayangkan saja, tanpa adanya Tuhan seru sekalian alam, tanpa ada kekuasaan Tuhan yang maha kuasa, alangkah akan kacau balaunya alam semesta ini. Mungkin matahari akan kehilangan panasnya, bintang-bintang akan saling bertuburkan, akhirnya segalanya akan hancur lebur. Demikianlah, rakyat dan negara harus mempunyai pimpinan. Dan segala keributan terjadi, segala perang saudara pecah, disebabkan masing-masing kolongan, masing-masing pihak menghendaki calon pimpinan pilihan hati masing-masing. Tentu saja ini karena menurut keyakinan masing-masing, pilihan hati itu adalah orang-orang yang mereka percaya akan mampu menjadi pemimpin yang baik. Sekarang terjadi perebutan tahta kerajaan, tentu saja bagi para pembesar itu karena mereka memperebutkan kedudukan yang akan menjamin hidup kaya raya dan terhormat. Tetapi bagi rakyat yang mati-matian membela mereka, dasarnya hanyalah ingin memiliki para pemimpin yang benar-benar akan dapat membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kehidupan rakyat. Karena mempunyai dasar filsafat ini, maka Kun Hang hanya tersenyum saja mendengar ucapan Song Bun KWI tadi. Ia tak menjawab melainkan mengajak kakek itu terus mendaki puncak. Kalau bukan Song Bun KWI yang menjadi penunjuk jalannya, Kun Hang tak akan berani mengajak naik ke puncak karena dia maklum bahwa menaiki puncak. Taishan merupakan perjalanan yang jauh lebih sulit dan berbahaya daripada memasuki pulau Chin Chow Adu. Akan tetapi, kakek itu pernah tinggal di situ dan karenanya hafal benar akan semua rahasia di puncak Taishan. Setelah melalui jalan rahasia yang berakhir dengan sebuah terowongan, akhirnya mereka sampailah di puncak Taishan. Mereka meloncat keluar dari mulut terowongan yang juga merupakan sebuah guang rahasia. Kagetlah Kun Hang ketika dia mendengar Song Bun KWI berseru keras, celaka. Hidung dan telinga Kun Hang meneliti penuh perhatian, namun tidak ada sesuatu yang aneh bagi penciuman serta pendengarannya. Terpaksa dia bertanya khawatir, Loh Chiam Pual, ada apakah? Kakek itu melangkah maju, terus maju, diikuti dari belakang oleh Kun Hang yang mulai merasa gelisah karena tempat ini benar-benar sunyi. Setelah tiba di puncak, kenapa Beng San dan istrinya, juga murid-murid Taishan Pai tidak ada yang keluar menyambut? Loh Chiam Pual, kenapa begini sunyi ada apakah? Di mana mereka, mengapa tidak ada orang menyambut kita? Masih saja Song Bun KWI berjalan ke sana kemari, berputar-putaran di sekitar puncak. Kemudian dia yang membanting-banting kaki dan berkata, Selaka, agaknya belum lama ini Taishan Pai tertimpa malapetaka. Wah, hebat! Kun Hang, Taishan Pai telah dibakar orang, dibasmi sampai semua pohon-pohonnya habis dan rusak binasa. Apa tanda seru Kun Hang berteriak, lalu melangkah ke sana kemari, tangan yang memegang tongkat merabah-rabah tanah yang sudah rata dan tidak ada sebatang pun pohon tumbuh lagi di sana. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pertanyaan ini keluar dari hatinya yang penuh kegelisahan, terdengar agak gemetar. Bagaimana kita bisa tahu? Tidak ada seorang pun tinggal di sini. Agaknya mereka semua sudah, Song Bun KWI sendiri yang biasanya tidak pedulian itu, kini sikap dan bicaranya tidak bisa percaya kalau Taishan Pai dapat dibakar dan dibasmi orang dan semua penghuni puncak Taishan sampai lenyap semua. Tidak mungkin, lo ciampul. Tak mungkin paman Beng San beserta bibi dan semua anak murid dapat dibasmi begitu saja. Aku tidak percaya. Tuh di sana ada bayangan orang bergerak, mari kita ke sana. Tiba-tiba kakek itu berseru dan menarik tangan Kun Hang diajak lari menuruni puncak, lalu mendaki sebuah puncak yang lebih kecil. Setelah tiba di situ, dia melihat bayangan orang tadi ternyata adalah seorang laki-laki yang kini sedang duduk bersila di sebuah kuburan yang puluhan jumlahnya. Kuburan-kuburan yang masih baru mengelilingi orang yang berpakaian putih itu, rambutnya awut-awutan seperti orang kurang waras. Mermang bulu tengkuk songbun KWI melihat kuburan-kuburan ini. Bukan karena merasa seram, karena dia sendiri adalah seorang iblis yang tidak takut akan sesuatu, apalagi hanya kuburan dan orang aneh itu. Akan tetapi yang membuat dia merasa seram dan ngeri adalah dugaan yang timbul pada waktu melihat kuburan-kuburan itu. Siapa tahu di antaranya adalah kuburan Beng San dan Licu. Segera dia melompat ke depan dan sekali sambar saja sudah berhasil mencengkeram leher laki-laki itu sambil mementak dengan suara menyeramkan, siapa kau dan apa yang kau lakukan di sini. Tubuh itu sudah dia angkat tinggi-tinggi dan siap dibantingkan ke atas batu-batu besar yang banyak terdapat di tanah kuburan itu. Akan tetapi dengan gerakan yang tangkas dan cekatan sekali, orang itu menggoyang tubuh dan beret leher bajunya robek akan tetapi dia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman songbun KWI. Kakek ini kaget dan kagum. Jarang ada orang, apalagi semuda itu, dapat melepaskan diri daripada cengkeraman tangannya. Dia sudah siap untuk menerjang lagi karena sekaligus timbul rasa penasaran, juga kegembiraannya sebab akan mendapat lawan yang lumayan. Akan tetapi tiba-tiba orang itu berseru, kwe e lo siampul. Lalu dia menjatuhkan diri berlutut dan menangis menggerung-gerung. Di antara tangisnya, dia menyebut nama Kun Hong. Kwa Tai Hiap, celaka sangat sukar dia bicara karena tangisnya terus menyesakan kerongkongannya. Bukan main kagetnya hati songbun KWI ketika mengenal bahwa orang yang mukanya pucat seperti mayat, matanya cekung dan tubuhnya kurus dengan rambut tautan dan pakaian putih seperti orang gila ini ternyata bukan lain ialah Su Ki Han, murid kepala Tai San Pai. Ki Han, bukankah kau ini? Apakah yang terjadi? Hayo cepat ceritakan sepasang metu songbun KWI memandang ke arah tanah-tanah kuburan yang masih baru itu. Ada pun Kun Hong yang mendadak merasa kedua kakinya lemas saking gelisahnya, lalu duduk di atas sebuah batu besar, telinganya mendengarkan penuh perhatian. Jantungnya berdebar-debar, karena kebutaannya membuat dia tidak dapat melihat sesuatu dan hal ini menambah kegelisahannya. Alangkah besar keinginan hatinya untuk dapat menyaksikan dengan metu kepala sendiri bagaimana keadaan puncak Tai San yang dikatakan telah rusak di binasa dan terbasmi itu. Hampir-hampir saja tak dapat dia percaya bahwa tempat tinggal pamannya yang demikian saktinya itu dapat dihancurkan oleh musuh. Ah, Kwe Elo Chiam Pua, celaka sekali, malapetaka hebat menimpa Tai San Pai, dua pekan yang lalu. Ki Han, bukankah kau murid kepala Tai San Pai? Mengapa sekarang menangis seperti anak kecil? Huh, mana jiwa pendekarmu? Memalukan sekali. Hayo, bangun kau bicara yang betul kalau tidak mau ku tendang mampus bentak songbun Kwe E. Su Ki Han, murid Tai San Pai yang hancur luluh perasaan hatinya oleh kedukaan itu jadi terbangun semangatnya. Dia segera bangkit berdiri, menunduk dan berkata, maafkan saya, Loh Chiam Pua, maafkan kelemahan hati saya yang tidak kuat menderita kedukaan ini. Siapa orangnya yang tidak akan hancur hatinya? Tai San Pai hancur binasa, Siow Sumoy, adik seperguruan kecil, diculik orang, Subo pun lenyap melakukan pengejaran, kemudian Su Hu juga turun gunung mengejar, bahkan menyatakan bahwa Tai San Pai dibubarkan untuk sementara waktu. Sembilan orang Suteku tewas, sisanya sekarang tersebar tidak karuhan. Kwe E. Loh Chiam Pua, hati siapa takkan menjadi sedih? Terdengar teriakan menyeramkan keluar dari kerongkongan Kun Hang yang telah bangkit berdiri dengan muka pucat. Iblis Jahanam. Siapa berani melakukan hal itu terhadap Tai San Pai? Suki Han, hayo kau ceritakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Suara Kun Hang menggeledek, tanda bahwa dia dalam keadaan marah besar sehingga mendatangkan rasa kaget dan heran pada Song Bun Kwe yang biasanya mengenal pemuda itu sebagai seorang yang sangat lemah lembut dan penyabar. Sebetulnya hal ini tidaklah aneh. Kun Hang cukup maklum betapa hancur lulu hati ibu Chu Wibi ketika gadis kekasihnya itu tewas secara menyedihkan. Sekarang, setelah memiliki seorang anak perempuan lagi sebagai pengganti diri Chu Wibi, ternyata hilang diculik orang. Tai San Pai dibasmi dan di bumi hanguskan, anak-anak murid Tai San Pai banyak yang tewas. Sungguh-sungguh ini merupakan malapetaka yang maha hebat dan inilah yang menyakitkan hatinya. Dengan suara tersendat-sendat saking sedihnya, Ki Han kemudian bercerita, bagaimana orang-orang peklian Pai dan Kong Tong Pai yang marah sekali datang menyerbu hingga terjadi pertempuran yang amat tak dikehendaki ketua Tai San Pai, karena maklum bahwa bentrokan di antara mereka yang sehaluan itu adalah karena hasutan dan fitnah musuh rahasia. Diceritakan pula betapa kemarahan peklian Pai dan Kong Tong Pai itu adalah karena kematian Tan Hock dan murid-murid Kong Tong Pai yang terjadi di lereng Tai San dan yang mereka katakan dilakukan oleh anak-anak murid Tai San Pai. Lalu bagaimana pada saat pertempuran berlangsung, puncak Tai San Pai diserbu musuh yang tidak diketahui siapa. Nyonya Ketua Tai San Pai dengan gagah berani masih dapat menghalau pihak musuh, akan tetapi tidak dapat mencegah penculikan terhadap cuisian puterinya dan pembunuhan terhadap para pelayan. Dengan air matuh bercucuran Ki Han menutup ceritanya, Kwe Loh Siam Pua. Kwa Tai Hiap, alangkah hancur hati saya melihat suhu seperti itu. Suhu lalu mengamuk setelah Subo, ibu guru, pergi melarikan diri untuk mencari putrinya. Suhu menghancurkan segala yang ada di puncak, lalu menyatakan pembubaran Tai San Pai. Iblis neraka Song Bun Kwei memanting kakinya saking marahnya. Keparat peklian Pai dan Kong Tong Pai, awas kalian, Song Bun Kwei akan melakukan pembalasan, membasmi semua orang Kong Tong Pai dari muka bumi. Tiba-tiba Su Ki Han memandang terbelalak ke depan, lalu dia menjadi pucat dan berkata, Kwa Tai Hiap. Song Bun Kwei cepat memutar tubuh memandang ke arah Kwa Kun Hang dan dia sendiri pun terbelalak. Bukan main keadaan Kun Hang pada waktu itu. Berdiri tegak dengan alis matuh seolah-olah berdiri, sepasang matuh yang buta itu terbuka lebar dan memperlihatkan rongga dalamnya yang kosong menghitam. Mukanya berubah merah bagai terbakar, tubuhnya menggigil hingga mengeluarkan hawa getaran, hidungnya kembang kempis, mulutnya terbuka berkali-kali tanpa mengeluarkan suara. Tangan kanannya memegang tongkat dan tangan kirinya bergerak-gerak perlahan dengan jari-jari terbuka tertutup seperti cakar harimau hendak mencengkram. Mendadak kedua tangannya membuat gerakan berbareng yang sangat aneh, tangan kiri mencengkram ke depan dengan gerakan melengkung dari bawah ke atas miring ke kanan, sedangkan tangan kanan yang memegang tongkat membuat gerakan membabat dari kanan ke kiri, menyerong dari atas ke bawah. Gerakan yang berlawanan dari kedua tangan itu menimbulkan suara angin bersiut keras dibarengi bentakannya yang bukan main hebatnya. Ha-ha-i-i-t. Hebat akibatnya. Batu besar berwarna hitam, sejenis batu gunung yang amat keras, yang tadi diadu duki, terkena serangan ini. Batu itu sama sekali tidak bergerak, seakan-akan tangan kiri dan tongkat tadi lewat begitu saja menembus batu, sedangkan kedua kaki kunhang membuat gerakan ke depan, langkah ajaib. Ketika tubuhnya menggeser lewat meninggalkan batu itu, mendadak batu itu bergoyang dan runtuh bagian atasnya, sapat di tengah-tengah seperti agar-agar teriris pisau tajam, belah menjadi dua dan bagian atas yang terkena cengkeraman tangan kiri tadi, perlahan-lahan runtuh hancur seperti tepung. Sengbun KWI memandang dengan dua matel, terbelalak dan mulut ternganga. Dia melihat betapa dari ubun-ubun kepala kunhang mengepulua berwarna putih, betapa muka yang kini menjadi sangat menyeramkan itu mengeluarkan keringat besar-besar seperti kacang kedele, dan betapa dada pemuda buta itu melembung seperti hendak meletus. Sekali lagi kunhang yang merabah-rabah dengan tongkatnya mendapatkan batu besar dan langsung diserangnya seperti tadi. Sekali serang dengan gerakan aneh tadi, batu itu pun hancur lebur tanpa mengeluarkan suara. Sekarang gak melangkah lagi dan mulutnya berbisik-bisik. Keji, keji, manusia-manusia iblis, keji. Tiba-tiba Sengbun KWI melayang ke depan sambil berseru, kunhang, ingat. Kau bisa mencelakakan dirimu sendiri. Ingatlah dan tekan perasaanmu. Tubuh kaget itu menyambar ke depan dengan maksud hendak memegang bunda kunhang dan menyadarkannya. Akan tetapi alangkah kaget dan ngeri hatinya ketika tiba-tiba kunhang memapakinya dengan gerakan persis seperti tadi, tangan kiri mencengkeram dan tongkat membabat. Aie aaa, celaka kaget itu memekik. Cepat dia mengerahkan segenap tenaganya, melejit merendahkan tubuh untuk mengelak daripada sambaran mau tongkat itu sedangkan kedua tangannya dia pergunakan untuk menghantam lengan kiri kunhang yang bercuitan bunyinya mengarah iganya. Juga kali ini tak terdengar suara ketika lengan kiri kunhang bertemu dengan dua lengan kaget itu. Akan tetapi akibatnya hebat bukan main. Tubuh kaget itu terlempar seperti selembar layang-layang putus talinya, kemudian jatuh berdebuk dalam jarak 6-7 meter jauhnya. Sedangkan tubuh kunhang dengan kedudukan kaki masih tetap seperti tadi, tergeser mundur sampai 1 meter lebih, kedua kakinya membuat guratan dalam tanah sedalam 10 senti. Sembun KWI tertawa bergelap dengan suara aneh menyeramkan, lalu dia merangkak bangun dan darah segar tersembur keluar dari mulutnya. Hebat, hebat, bukan main dia mengomel lalu menjatuhkan diri duduk bersila, sekali lagi muntahkan darah segar. Dia lalu meramkan match mengatur napas karena benturan tadi telah mendatangkan sakit di dalam dadanya, tanda bahwa ia telah terluka dalam. Adapun kunhang yang tadinya seperti orang kemasukan setan, sekarang agaknya baru sadar. Dia melongot, menoleh ke sana kemari, lalu, menangis terisak-isak, menyebut-nyebut nama Chowibi. Kiranya pemuda ini karena sangat hancur hatinya mengingat akan nasib paman dan baby-nya, sekaligus teringat kepada Chowibi. Ki Hon tidak berani bergerak dari tempat dia berdiri. Dia tadi melihat kejadian yang amat hebat. Belum pernah selama hidupnya dia menyaksikan ilmu kesaktian seperti tadi. Dia merasa seram dan ngeri, juga merasa sedih karena kedukaan kunhang itu seperti pisau yang merobek kembali luka dalam hatinya. Dia hanya berdiri dengan air matel bercucuran. Berkat hawa murni dan tenaga dalam yang sudah amat kuat, benturan pukulan sakti tadi tidak mengakibatkan luka parah di dalam dada songbun KWI. Beberapa menit kemudian dia telah dapat menyembuhkan akibat yang menimbulkan rasa nyeri di dada. Dia segera membuka mata, memandang kunhang yang sedang terisak-isak menangis. Cepat kakek ini melompat bangun dan dengan langkah-langkah lebar ia menghampiri kunhang, terus merangkulnya. Uhaha, dengan jurus sakti yang kau miliki tadi, tidak patut kau mengeluarkan air mata, kunhang. Hebat sekali gerakanmu tadi dan hampir nyawaku yang sudah tua ini melayang kalau aku tadi tidak cepat-cepat mengelak. Bukan main dia memuji dengan muka berseri gembira sekali. Kwe locian pual, aku akan membalas dendam ini. Aku tidak terima paman bengsan dan bibid hina dan diperlakukan seperti ini. Aku akan mencari cuisian sampai dapat dan aku bersumpah takkan mau hidup lagi kalau tidak dapat membalas kejahatan orang-orang itu. Hahaha, ini baru ucapan seorang jantan. Benar, kunhang, kejahatan harus ditumpas habis. Dan dengan jurus yang kau miliki tadi, tak akan ada tokoh di dunia ini yang akan mampu melawanmu. Hahaha. Kunhang yang sudah berhenti menangis itu terheran. Locian pual, jurus apa yang kau maksudkan? Aku tadi hampir pingsan oleh kemarahan yang menyesakan dada, aku tidak sadar lagi yang kulakukan. Hahaha, hampir kau memukul mampus padaku, masa kau tidak ingat? Bukan main kaget hati kunhang? Disangkanya kaget yang biasanya memang berwata aneh dan gila-gilaan ini main-main dengannya. Saudara Sukihan, betulkah kata-kata kue locian pua ini? Murid kepala Tai San Pai itu sudah cukup memiliki dasar ilmu silat tinggi sehingga dia maklum apa yang telah terjadi tadi. Dia menjawab, saya tidak mengerti apa yang telah terjadi, Tai Hiap. Hanya tadi saya melihat Tai Hiap memukul hancur dua buah batu besar, kemudian ketika locian pua mendekat, Tai Hiap menyerangnya sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan, dia tidak berani melanjutkan. Sembun KWI tertawa. Hahaha, akibatnya aku terlempar dengan nyawa hampir putus. Hebat sekali, kunhong. Pemuda itu bingung. Tetapi, benar-benar saya tidak tahu dengan jurus apa saya telah berlancang tangan menyerang locian pua. Sembun KWI adalah seorang tokoh besar dunia persilatan. Tentu saja pengetahuannya dalam hal ilmu silat amatlah mendalam dan luas. Dia dapat menduga bahwa kemarahan dalam batin si buta itu membuat dia melakukan gerakan otomatis yang timbul daripada dasar tenaga sakti di dalam tubuhnya. Dengan demikian terciptalah sejurus pukulan yang luar biasa hebat tanpa disadari oleh pemuda itu sendiri. Dia tahu pula bahwa kunhong memiliki pendengaran yang amat tajam sebagai pengganti mata. Maka dia lalu berkata, kau pinjamkan sebentar tongkatmu kepadaku biar ku coba tiru gerakanmu tadi. Nah, kau tadi membabat dengan tongkat begini. Sembun KWI seberapa dapat dan seingatnya melakukan gerakan seperti yang dilakukan kunhong tadi dengan tongkat itu membabat dari kanan ke kiri miring dari atas ke bawah. Kagetlah kunhong, itulah sebagian daripada jurus pedang yang yang dulu dia dapatkan dari tanbeng san dan berbareng tangan kirimu mencengkeram dari kiri ke kanan mengarah iga, bergerak dari bawah seperti ini, tetapi mengeluarkan suara bercuitan, kembali kakek itu meniru pukulan atau cengkeraman dari tangan kiri kunhong tadi. Sekali lagi kunhong terkejut. Itulah ilmu pukulan dari Kim Tiaw Kun yang paling hebat, seperti juga gerakan pedang tadi merupakan jurus simpanan yang rahasia dari Im Yang Sin Kiam. Kau melakukan dua gerakan ini sekaligus menjadi sebuah jurus yang sakti, tentu saja aku tidak mampu melakukannya, karena tampaknya berlawanan sekali gerakan itu, juga sambaran tenaga dari kedua tanganmu berlawanan. Benar-benar aneh dan hebat sekali. Kun Hong coba kau mainkan lagi jurus ini, dengan kedua tanganmu, ingin sekali aku menyaksikan sekali lagi dia mengembalikan tongkatnya. Kun Hong ragu-ragu. Menurut teori, tidak mungkin kedua macam pukulan itu disatukan, sungguhpun keduanya dia faham benar. Ilmu silat Im Yang Sin Ho at biarpun terdiri dari penggunaan dua macam tenaga, tetapi tenaga Im Kang dan Yang Kang selalu digunakan secara bergantian untuk membingungkan lawan. Karena pergantian-pergantian yang tidak terduga-duga inilah maka ilmu itu merupakan ilmu yang selama ini dapat merajai dunia perselatan. Akan tetapi bagaimana mungkin mempergunakan dua macam tenaga dalam satu gerakan? Namun demikian, mendengar kesungguhan suara kakek itu, dia merasa tidak enak kalau tidak mau mencobanya. Baiklah, akan kucoba, Lo Ciampuwe. Mengharap petunjuk Lo Ciampuwe yang berharga. Setelah berkata demikian, Kun Hang memasang kuda-kuda dari ilmu silat Kim Tiaw Kun, kemudian dia mengerahkan tenaga karena dia ingin bergerak sungguh-sungguh. Tangan kirinya menyambar dibarengi sambaran tongkatnya dari kanan. Terdengar suara bercuitan seperti tadi, akan tetapi tiba-tiba Kun Hang mengeluh, tubuhnya limbung dan dia roboh pingsan dengan muka pucat. Ah 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 ah, sudah kuduga, wah ah, tua bangka goblok, sembun KWI memukuli kepalanya sendiri lalu cepat dia berlutut mendekati Kun Hang dan memeriksanya. Napas pemuda buta itu empas-empis, tubuhnya sebentar panas dan sebentar dingin, mukanya sebentar pucat sebentar merah. Kakek itu setelah memeriksa jalan darahnya, kaget mendapat kenyataan bahwa di dalam tubuh itu, dua kekuatan yang berlawanan sedang saling desak untuk menguasai tubuh itu. Inilah berbahaya, pikirnya, karena gempuran-gempuran yang terjadi antara dua macam hawa sakti ini akan dapat merusak jantung Kun Hang. Dia sendiri adalah seorang yang ahli dalam tenaga sakti yang Kang, maka segera dia menempelkan telapak tangannya pada dada Kun Hang, mengerahkan tenaga yang Kang untuk membantu tenaga di dalam tubuh pemuda itu menindih tenaga Im. Dengan penambahan tenaga yang Kang yang amat kuat dari kakek ini, ternyata tenaga Im di tubuh Kun Hang yang meliar itu dapat ditunjukkan. Muka pemuda buta ini sekarang lebih lama merahnya daripada pucatnya, juga napasnya mulai kuat akan tetapi tubuhnya semakin panas saja. Hal ini adalah karena dia masih pingsan sehingga tidak mampu mengendalikan hawa yang Kang di tubuhnya yang sekarang sudah mulai bisa menguasai tubuhnya. Setengah jam kemudian Kun Hang sadar. Dia mengeluh dan cepat-cepat mengerahkan tenaga yang hampir saja membuat tubuhnya meledak saking panasnya itu berputaran di seluruh tubuh sehingga dia normal kembali. Sembun KWI melepaskan tangannya keringat membasai seluruh tubuh dan setelah mengumpulkan tenaganya dia berkata wah berbahaya sekali. Jurusmu itu memang hebat bukan main Kun Hang hebat dan amat berbahaya bagi lawan. Akan tetapi juga berbahaya bagi dirimu sendiri. Kun Hang maklum bahwa dia telah ditolong maka dia pun berlutut mengaturkan terima kasih. Mohon petunjuk lo Chiang Pua katanya sederhana. Sembun KWI menoleh kepada Su Kihan yang menyaksikan semua itu dengan melongot penuh keheranan dan kekaguman. Lalu kakek itu meloncat berdiri menarik tangan Kun Hang supaya berdiri. Marilah kita turun gunung biar nanti ku jelaskan kepadamu. Kihan kau adalah murid Tai San Pai yang setia dan jujur mudah-mudahan kejadian semua ini akan menambah pengertianmu dan memperdalam ilmemu. Kau berjagalah di sini menunggu kembalinya gurumu. Kami berdua tentu takkan tinggal diam akan kubantu gurumu mencari putrinya. Hayo Kun Hang kita pergi. Kakek itu mengandeng tangan Kun Hang keduanya melesat lenyap dari puncak itu.